Intro Halo, ketemu lagi di Kuyah Daring Dasar-Dasar Perpajakan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang BUT, Biaya 3M, PTKP, Natura, dan Norma Penghitungan. Supoko bahasan pada pertemuan ini antara lain, pertama BUT, kedua Biaya 3M, ketiga PTKP, keempat Natura, dan yang terakhir Norma Penghitungan. Kita bahas tentang BUT dulu ya. Masih ingat kan BUT itu apa? Kalau lupa, silakan ditonton lagi video Meet 12 ya. Seperti yang kita ketahui, BUT merupakan bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Nah, karena dia menjalankan usaha, tentu akan memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan itulah yang menjadi objek pajaknya. Di BUT, objek pajaknya terdiri dari penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan BUT dan harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT itu sendiri. Kemudian, penghasilan dari kantor pusat atas usaha atau kegiatan BUT, penjualan barang, dan pemberian jasa juga termasuk ke dalam objek pajak BUT. Dan yang terakhir, penghasilan yang disebutkan pada pasal 26 tentang penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Penghasilan ini harus bersumber dari hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Artiko merupakan perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri, serta memiliki BUT di Indonesia. Artiko dan BUT-nya sama-sama melakukan kegiatan penjualan kesis bas di Indonesia. Selama 2017, penjualan yang dilakukan sendiri oleh Artiko mencapai 3,5 M, sementara nilai penjualan BUT-nya mencapai 8,25 M. Artiko juga melakukan transaksi penjualan mesin bis senilai 1,525 M. Namun, BUT-nya tidak menyediakan produk tersebut. Berapakah nilai objek pajak penghasilan atas BUT milik Artiko? Seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, objek pajak BUT meliputi penghasilan oleh BUT itu sendiri dan kantor pusat atas kegiatan bisnis yang serupa dengan kegiatan BUT. Maka, objek pajak penghasilan Artiko adalah 3,5 M ditambah dengan penjualan BUT sebesar 8,25 M sehingga totalnya 11,75 M. Nah, kenapa penjualan mesin senilai 1,525 M tidak dikategorikan sebagai objek pajak? Keterangan soal menyatakan bahwa BUT tidak menyediakan produk tersebut. Berarti, produk tersebut hanya dijual di Artik yang berkedudukan di luar negeri saja. Berikutnya kita lihat ilustrasi kedua. Baltik perusahaan yang berkedudukan di luar negeri serta memiliki BUT di Indonesia. Kemenkes RI mengadakan perjanjian langsung dengan Baltik untuk membayar royalti atas paten vaksin COVID-19 dengan nilai 2,75 M. Sehingga, vaksin tersebut dapat diproduksi oleh BUMN Farmasi. Sebagai bagian dari kontrak, dipersyaratkan pula bahwa Kemenkes wajib menggunakan jasa konsultasi teknis dari BUT milik Baltik dengan nilai kontrak terpisah senilai 325 juta. Berapakah nilai objek pajak penghasilan atas BUT milik Baltik? Saya tekankan lagi nih, objek pajak BUT meliputi penghasilan oleh BUT itu sendiri dan penghasilan kantor pusat atas harta yang memiliki hubungan efektif dengan BUT. Berdasarkan soal di atas, maka paten vaksin merupakan harta dan jasa konsultasi teknis merupakan penghasilan karena hubungan efektif dengan BUT. Dengan demikian, objek pajak penghasilan pada kasus ini adalah 3,75 M. Sepoko bahasan kedua yaitu biaya 3M, bukan 3 miliar ya, tapi 3M ini merupakan singkatan dari mendapatkan, memelihara, dan menagih. Nah, udah ada bayangan kan tentang biaya 3M ini? Nah, saya pertegas lagi nih, biaya 3M yang dapat dibebankan hanyalah biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penghasilan yang ditetapkan sebagai objek pajak. Biaya 3M yang dikeluarkan terkait penghasilan yang dikenai pajak final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dibebankan. Jika diketahui nilai biaya secara total, penghitungan biaya 3M yang dapat dibebankan atau tidak dapat ditetapkan berdasarkan metode prorata berdasarkan proporsi penghasilan. Penjelasan lebih lanjut mengenai biaya 3M ini tercantum di pasal 6 Undang-Undang PPH, tapi untuk BUT di pasal 5, serta biaya depresiasi dan amortisasi di pasal 11 Undang-Undang PPH. Pertanyaan lanjutan dari kalian mungkin, buat apa sih biaya 3M ini? Biaya 3M ini biasanya digunakan untuk manajemen pajak perusahaan. Jadi, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan fiskal, maka dilakukanlah penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Balik lagi nih ngomongin biaya. Di perpajakan atau fiskal, kita mengenal dua jenis biaya, yaitu biaya yang dapat dikurangkan atau deductible cost, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible cost. Deductible cost adalah biaya yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan brutonya. Sedangkan non-deductible adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan brutonya. Nah, biaya-biaya yang tergolong deductible antara lain, biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak selain pajak penghasilan. Kemudian biaya penyusutan fiskal dan atau amortisasi, biulan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian dari selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya-biaya siswa, magam, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagi dengan syarat pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rubi komersial, kedua, daftar piutang yang tidak dapat ditagi telah diserahkan kepada DJP, ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada PN atau BUPLN, keempat, ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur, dan yang kelima, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus. Kemudian ada biaya sumbangan yang terdiri dari sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan mempersifat nirlabak. Kemudian sumbangan keagamaan, dan yang terakhir kompensasi kerugian. Nah, berikut adalah ilustrasi deductible expense. PT. Mulya memiliki total penghasilan Rp600 miliar dan beban yang dapat dikurangkan sebesar Rp450 miliar. Beban tersebut dikeluarkan untuk memperoleh semua penghasilan yang diterimanya. Dari penghasilan tersebut, Rp100 miliar merupakan penghasilan final. Perusahaan tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik beban yang terkait dengan penghasilan final tersebut. Berapakah penghasilan kena pajak perusahaan? Nah, untuk penghitungan penghasilan kena pajak, pertama kita harus mengeluarkan dulu penghasilan yang dikenakan pajak final dari perhitungan. Maka total penghasilannya adalah Rp600M dikurangi Rp100M, yaitu Rp500M. Nah, kita hitung dulu nih berapa biaya yang akan menjadi pengurang penghasilan yang tidak final. Karena disoal diketahui secara total, maka kita harus menghitung secara prorata. Rp500M dibagi Rp600M dikali Rp450M sehingga diperoleh Rp375M. Maka penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan dikurangi beban yang boleh dikurangkan, yaitu Rp125M. Sedangkan, biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible atas penghasilan bruto meliputi Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu atau anggota Pembentukan dana cadangan kecuali Cadangan untuk jenis usaha yang ditetapkan KMK Cadangan untuk asuransi Cadangan jaminan sosial dibentuk oleh BPJS Cadangan penjaminan yang dibentuk LPS Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan Cadangan biaya reforestasi untuk usaha kehutanan Dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah Kemudian ada premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dui guna, dan asuransi biaya siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi Penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan Kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai Serta diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain sumbangan yang ditetapkan sebagai deductible expense Serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah Pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak Atau orang yang menjadi tanggungan Kemudian gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham Dan yang terakhir, sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan Terima kasih telah menonton!